Pasca kecelakaan maut yang melibatkan mobil bus, NPM dan pengendara sepeda motor yang mengakibatkan ibu dan anak tewas di tempat kejadian, membuat penyidik Pores Merangin langsung melakukan penyelidikan. Kapores Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk melengkapi berkas dan sopir bus telah ditahan di sel tahanan Pores Merangin, sementara busnya diamankan di unit lakasat lantas Pores Merangin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman penjara lama 6 tahun. Pores hukum saat ini juga sudah ada diperjalanan, untuk Pores Merangin masih kami amankan di Pores Merangin dan untuk pasal yang kami kenalkan di Pasal 30 undang-undang tentang lalu lintas nanti akan jalan. Penetapan tersangka sopir bus dilakukan karena usai kejadian kecelakaan, sopir bus melarikan diri. Mariasan, TVR Jambi melaporkan. Jambi melaporkan kan removedного makara danпов untuk pengapas kerasa motifnya. Jangan lupa untuk menjumpaikan tubi belanja. Jangan lupa untuk menən tersangkaan dan nanti akan menyerang. Terima kasih.